mendengarkan cerita dari Ibu Bianca sekarang semuanya Ibu Bianca mau kasih cerita lagi untuk anak-anak kelas 2A supaya anak-anak kelas 2A jadi anak-anak yang rajin baca baca buku, siapa yang kalau disini sering rajin baca buku malam-malam sering diceritain sama mama papa ada, oh ada, kanaya Arvan, itu ceritanya malam-malam atau pagi-pagi atau sore-sore baca bukunya kalau kanaya, kapan? malam-malam atau sore-sore? pagi dibacain atau baca sendiri? sorry kenapa? dibacain orang tua atau baca sendiri? oh baca sendiri oke, udah hebat, kalau Arvan Arvan dibacain atau baca sendiri nih ceritanya? baca sendiri baca sendiri bacanya kapan? pagi-pagi, sore-sore atau malam-malam? malam malam-malam wey, hebat baca nah, kita harus rajin baca buku ya anak-anak supaya kita rancar nih membacanya anak-anak di rumah sekarang Ibu mau ceritain sebuah cerita sebentar Ibu share nih nah, ini dia kelihatan? sudah kelihatankah? sudah sudah ya? nah ini buku yang kita mau baca hari ini nih anak-anak udah lihat ya covernya ya anak-anak nanti boleh unmute boleh ngomong bebas nih judulnya apa? judulnya adalah ini gong bukan ini gong bukan iya benar anak-anak lihat deh sampul yang diceritain nih kira-kira mereka habis ngapain ya habis melakukan apa ini ceritanya pindah rumah bu pindah rumah bu pindah rumah pindah rumah pindah rumah ya pindah rumah karena ada apa? kok bisa kok pindah rumah? banyak barang-barang bu banyak barang-barang betul pindah rumah terus kita lihat nih penulis dari cerita ini namanya Kristen Lerin namanya Kristen Lerin ilustratornya namanya Ratra Adia Airawan wah udah siap belum dengerin cerita hari ini kalau udah siap kasih yang jempolnya kalau udah siap mana jempolnya coba yuk ibu mau lihat jempolnya oke udah siap ya semuanya ya dengerin cerita hari ini hari ini judulnya ini gong bukan tong oke mulai ya sudah sampai nah sudah sampai jadi mereka sudah sampai di rumah yang baru anak-anak tuh lihat lalu tiba-tiba wong 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 wah suara apa itu apa ya suaranya ya kira-kira ya anak-anak ya anak-anak tahu tidak suara apa tuh tadi kalau ada wong 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 suara apa itu suara apa kereta suara apa apa suara apa kereta api oke ada lagi suara apa lagi menurut anak-anak selain kereta api suara apa suara apa ya wong 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 suara gong terus apa lagi suara kereta api bisa mungkin suara gong juga apa lagi ada lagi gendang oh iya boleh benar juga gendang bisa coba kita lihat si toro ini ini namanya toro nih yang anak laki-lakinya ini si toro bingung suara siap suara apa itu bunyinya kenceng banget wong 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 kalau kata anak-anak bisa suara kereta api ada yang bilang suara gong ada yang bilang suara apa lagi gendang kita lihat ya suara ada yang sedang mau ibadah ku apa ada yang sedang beribadah ada yang sedang beribadah ibadah iya mungkin kali juga ada yang sedang beribadah kita lihat ya suara apa itu wah terlihatnya dia masih masih jalan nih makin kencang suaranya wong 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 wah dari mana bunyi itu dia lihat-lihat si toro ini dimana bunyi itu dia jalan dan mengikuti suara itu suaranya bunyi wong wong itu kira-kira apa yang toro temukan ya apakah kereta api apakah suara bong atau suara gendang ya coba kita lihat berikutnya iya ini dia wah apa ini anak-anak nih ternyata toro menemukan suatu tempat nih tempat apa ini kira-kira apa ini nih yang ini di tengah ini jadinya apa nih anak-anak udah tahu belum ini apa ya wong 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 ternyata toro menemukan apa ini eh dia mengecap dia masuk nih masuk sampai pintu terus dia bilang hai aku tadi dengar suara wong apakah kau juga mendengarnya akhirnya si toro terus ada nih anak perempuan datang gini hai mari sini kamu pasti anak baru sini-sini sini-sini diajak untuk masuk ke dalam anak-anak terus masuklah mereka ke dalam rumah itu kenalan nih aku toro aku baru sampai dari kota suara wong tadi dari mana ya lalu akhirnya si perempuannya bilang gini hai aku aceng ayo masuk tuh anak-anak lihat nih disini ada alat-alat musik tradisional ada banyak ya anak-anak ya terus berikutnya kita lihat lagi wah ternyata apa ini wong lihat itu bunyi itu wong bunyinya dari gamelan itu coba anak-anak lihat ekspresinya toro gimana tuh mukanya coba anak-anak bisa gak kalau anak-anak lagi ada di tempat itu ekspresi kakibu wah coba bisa gak anak-anak ibu mau lihat ekspresi anak-anak wah gitu kakibu kakak mana wah benar dan ayam wah kayak gitu ekspresinya sih pas ngeliat ada bong yang besar banget bunyinya dari bong harus sih toro ini mau membunyikan bong itu aku mau bunyikan tong boleh ternyata ternyata tong namanya benar tidak namanya tong namanya adalah bong namanya apa gong gong benar namanya gong terus si toro ini mau coba bunyiin gong anak-anak beda beda ya bunyinya nah sama nih toro juga bunyinya ternyata beda bunyinya bukan bukan itu tapi bunyinya lebih naring anak-anak bunyinya lebih naring nah terus kita lihat lagi aduh kenapa bunyinya berbeda beda kemana bunyinya tadi ya ternyata terus si perempuan ini ketawa hahaha gitu ternyata kenapa bunyinya beda ya si toro bingung aduh gimana ini kok bunyinya malah jadi klang ting gitu ternyata harus pakai apa nih anak-anak dibilang sama si ajang kamu harus menggunakan alat tabuh ini pakai alat pakai alat anak-anak kamu harus menggunakan alat tabuh ini pukullah tepat di tengahnya jadi pukulnya dimana di tengahnya ya bukan di pinggir-pinggirnya kalau di pinggir-pinggirnya bunyinya beda nah dia pukul nih akhirnya di tengah-tengahnya oh tapi si toro ini dia kan kecil badannya gak nyampe nih masih masih kecil masih pendek lihat tuh lihat ya kira-kira dia bisa gak sampai di tengahnya mumpulnya tidak bisa tidak bisa iya kan dari gambar kelihatan dia gak bisa mumpul makanya dia butuh apa nih dia butuh kursi aku pinjam kursimu boleh ya akhirnya dia pinjam kursi dari si ajeng anak-anak nih udah mau bunyi nih udah mau bunyiin gongnya dia udah mau siap-siap si toro udah mau siap-siap bunyiin gongnya terus ada toro toro siapa yuk kira-kira yang manggil toro 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 siapa yuk ayahnya kira-kira ayahnya 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 ya iya bener anak-anak pintar anak-anak ayahnya yang manggil toro karena kenapa ayahnya manggil bantu aku membunyi iya karena iya tetap yang si toro kabur ya tadi langsung bunyi tanpa ayahnya tau terus toro bilang ayah bingung ayo bantu aku membunyikannya terus kata ayahnya iya tapi lain kali jika pergi beritahu ayah yuk gitu kata ayahnya nah anak-anak di rumah juga kalau mau berpergian harus apa dulu sama orang tua izin izin harus pamit harus izin dulu sama orang tua boleh tidak langsung pergi kalau mau ke warna langsung pergi bukan ngomong-ngomong tidak boleh harus kasih tau ke papa mama supaya papa mama tidak khawatir akhirnya dibunyiin bunyinya tadi gimana coba anak-anak semuanya bunyi nah ya bener nah itu cerita hari ini wah udah selesai ceritanya gimana anak-anak seru tidak ceritanya siapa yang terlalu terlalu ya udah coba kasih tanda hatinya tanda hatinya emot hatinya iya wah banyak ada satu juta nih hatinya nih banyak banget nah nanti lain kali kita cerita lagi anak-anak nah sekarang ibu mau tanya tadi pas si toro pergi bunyi wongnya itu ternyata bunyi bunyi apa ya bunyi wong 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 wongnya bunyi apa bunyi wong wong gimana bunyinya tadi coba praktekin lagi bunyinya wong 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 kepenis ini pernah coba mainin gong ada yang pernah mainin gong mikaela udah pernah mainin gong ada yang belum ada yang udah ada yang belum nah nanti anak-anak bisa coba pergi ke taman ini mungkin ada gong atau ke situ babakan mungkin ada gong nanti anak-anak coba mainin gongnya supaya sama seperti toro tadi seru ya kayaknya ya mainin gong bong bong iya oke jadi itu cerita hari ini nanti di semester dua kita akan ada baca cerita tiap minggu mungkin nanti papa mamanya kali mau bacain cerita buat anak-anak nah atau nanti kita mau ada buku ceritanya kelas jadi anak-anak kalau mau bawa buku cerita boleh atau mau baca buku cerita misalkan sudah selesai latihan juga boleh di kelas terima kasih Terima kasih.